In association with Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 masih minus 0,74 persen. Meski demikian, Presiden Joko Widodo kami selalu menargetkan ekonomi kuartal 2 2021 tumbuh hingga 7,1 persen. Untuk mencapai itu, seolah satu fokus pemerintah adalah dengan menggencarkan vaksinasi COVID-19 sebagai game changer pemulihan ekonomi nasional. Vaksinasi COVID-19 menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok sebesar 70 persen. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Tabrani dalam diskusi di Jakarta Jumat Siang menyatakan, Vaksinasi adalah metode pencegahan yang tidak murah, namun efisien untuk memulihkan ekonomi nasional. Ekonomi dan kesehatan itu seperti satu mata uang, dua belah dari sisi mata uang. Nggak bisa mana yang diluat, dua-duanya harus bareng-bareng, saling memperkuat. Itulah sebabnya, pemerintah sadar betul, kalau orang tidak disehatkan, kalau vaksin tidak disediakan, kalau perilaku masyarakat tidak didisiplinkan, ekonomi akan sulit. Maka ekonomi harus boleh jalan, tapi disiplin harus jalan. Sehingga pemerintah investasi besar dengan vaksinasi, investasi besar dengan melakukan 3T. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Reysa Broto Asmoro menegaskan, proses vaksinasi yang masih berjalan harus disertai dengan disiplin 3M yang tidak boleh longgar. Terlebih, Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan adanya temuan 19 kasus transmisi lokal varian baru virus corona di Indonesia. Mobilitas selama libur lebaran dan perkembangan mutasi dari virus corona ini juga kini sudah menjadi transmisi lokal, maka kita semua harus bersiap dengan potensi terjadinya lenjakan kasus. Nah inilah yang harus diingat kembali, jangan sampai kita lengah. Sebanyak 83,9 juta dosis vaksin sudah ada di dalam negeri. Hingga 27 Mei 2021 telah disuntikan 26 juta vaksin COVID-19. 10.359.996 di antaranya sudah menerima suntikan dosis kedua. Terima kasih sudah menonton!